Laga Persija Jakarta versus Rans Nusantara FC masih meninggalkan kontroversi. Bola sepakan Witan Suleiman yang tampak sudah melewati garis gawang Rans tak dianggap gol. Pertandingan Persija Jakarta versus Rans Nusantara FC berlangsung di Stadion Patrio Candrabaga Bekasi, Jawa Barat pada minggu 22 Oktober kemarin. Kini Jawa Sidnawal Atia Fai Ruski dalam pengambil keputusan menjadi sorotan. Ia tak memberikan gol untuk Persija pada menit ke-94 kalah tembakan Witan Suleiman mengenai mistar dan tampak memantul kebagian dalam gawang sebelum kemudian bergerak kembali keluar. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyeratkan kekecewaan terhadap performa wasit yang mempunyai laga tersebut. Ia sampai tak tahu mesti bilang apa. Serupa dengan Thomas Doll, Witan Suleiman juga kehabisan kata-kata. Witan berpikir biar penonton sepak bola yang menilai kinerja wasit. Sementara itu Ham Kamzah selaku manajer Rans Nusantara FC turut menyorot mengenai gol Persija Jakarta yang tak disahkan oleh wasit. Padahal melalui tayang ulang, bola terlihat sudah melewati garis gawang. Andai kejadian itu dianggap gol, hasil akhir laga Persija versus Rans Nusantara tentu akan berbeda. Persija Jakarta pun mesti rela menelan kekalahan 1-2 dari Rans Nusantara pada pekan ke-16 Liga 1. Rans menang 2-1 melalui gol Evandro Brando pada menit 11 dan Angelo Menezes menit 56. Gol Persija dicetak oleh Muhammad Ferrari pada menit 58. Penerapan VAR pada penyelenggaran Liga 1 musim 2023-2024 tampak kian mendesak karena teknologi itu ulang. Penerapan VAR pada penyelenggaran Liga 1 musim 2023-2024 tampak kian mendesak karena teknologi itu dinilai akan banyak membantu wasit untuk mengambil keputusan yang krusial. Penggunaan VAR di Liga 1 diproyeksikan baru akan terwujud pada Februari 2024 ketika Liga memasuki paruh kedua musim. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.